Intro Sudarlun Italia pada hari Selasa 19 Mei 2020 melaporkan angka kematian menjadi 3.007 kasus dengan jumlah terendah sejak fase pertama penularan pada awal Maret. Setelah dua bulan dikurung dengan aturan ketat, warga dan bisnis mulai kembali kehidupan yang lebih teratur. Data yang dirilis dari Departemen Perlindungan Sipil Italia mengkonfirmasi puncak wabah itu telah berlalu. Jumlah infeksi aktif turun 1.798 dari total 66.553. Sementara itu pemulihan terus meningkat mencapai 127.326 dan banyak pasien telah meninggalkan perawatan intensif rumah sakit. Perdana Menteri Giuseppe Conte menjelaskan bahwa aturan baru yang lebih longgar ini dapat diubah jika kurva penularan menunjukkan kenaikan baru. Conte menekankan aturan lockdown akan dilonggarkan secara bertahap untuk menghindari gelombang kedua penularan. Pemilik restoran harus mewajibkan jarak setidaknya 1 meter antara pelanggan saat melakukan pemesanan. Terima kasih telah menonton!